Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Ujang Brebes Oke kali ini saya akan kembali memberikan salah satu tips atau trip Untuk memodifikasi mobil di GTA 5 di PS3 teman-temannya Ini untuk pemula aja ini saya akan share atau bermain GTA modifikasi salah satu mobil yang dapat teman-teman Oke teman-teman yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe-nya Oke thank you buat teman-teman yang udah berlangganan like dan subscribe sampai menembus 2000 subscriber Terima kasih banget Oke kalau bukan karena kalian tidak mungkin saya seperti yang Oke teman-teman lanjut aja kita akan buka videonya Cat cus Oke kembali lagi bersama channel saya Ujang Brebes Kali ini saya akan membagikan cara modifikasi mobil di PS3 teman-teman ya Di versi GTA 5 Oke teman-teman yang belum like dan subscribe boleh channel saya di like dan subscribe teman-teman ya Apabila ada pertanyaan tentang seputar PS2 maupun PS3 boleh komen di salah satu video saya Ini saya akan membagikan cara modifikasi di GTA PS3 ya teman-teman ya Oke sembarang aja kita pakai mobil sembarang ini dapat nemu Oke langsung aja kita menuju ke bengkel Nah ini bengkel tandanya itu cat atau pilok Nah ini kita menuju ke bengkel teman-teman ya Ini kita mau modifikasi Contoh aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini bentar lagi kita nyampe tempat bengkelnya kita siap-siap modifikasi Ini kita modifikasi mobil bravado banset sport Nah ini udah modifikasi udah dibenerin ya Nah tinggal kita modifikasi aja ini well ini well tipe itu untuk ini apa peloknya temen well tipe Ini buat pelok kita mau yang Hig hand low rider apa musli temen-temen bisa pilih kita contoh pakai Hig hand ya Nah ini pelok-peloknya keren bukan Mantap Ini sesuai aja Saya pakai pilih yang OBRS Tinggal pencet X Nah ini well color ini pelok untuk warnanya Nah ini warnanya ya Bagus ya Kita coba warnanya yang agak ngejreng Wah ini keren terlalu menceng saya pakai yang ini aja Nah ini hitam aja Saya pakai biasanya mitnik purple Nah ini well aksesoris ini untuk banyak ya Itu pakai custom tires yang 2000 Nah ini asap kenal potnya kita bisa pilih ini ada macam-macam asap kenal pot ada white tear smoke Ada black ada blue ada kuning yellow purple tear atau ungu Orang, green, hijau, red, merah, pink, brown Saya biasa pakai red yang merah Ini asapnya merah temen-temen ya Oke lanjut ke turbo Turbo kita pakai yang tuning Ini yang paling disediakan berarti bengkel ladanya turbo tuning Nah ini transmission Kita pakai yang red Apa mau spot boleh atau straight Terserah temen-temen ya Kalau saya pakai yang race Suspensi ini Pairnya bisa dibawahin Nah ini kan bawah temen-temen ya Ya nah ini Biasanya untuk spot Biasanya bawah paling bawah Spoiler Nah ini yang di belakang Nah ini Keren temen-temen ya Temen-temen bisa pilih salah satu Ada high level spoiler Ada mid level spoiler Ada mid level spoiler Ada drip wine Nah ini terserah temen-temen mau pakai yang mana Saya pakai yang drip wine aja Rob Rob itu yang cup Cup depan Nah ini Oh Rob ini Cup yang di atas Cup di atas itu tambahan Saya dipakai apa enggak Saya pakai aja Keren Nah ini stock rock Respray ini Cat ya temen-temen ya Ini catnya ada dua Berarti primary color Atau cat utama Kita menuju ke Metallic Sama aja semua juga Bagus temen-temen ya Mempunyai warna yang corak Kalau Metallic itu Bersinar Nah ini kita boleh Cari warna yang Benar-benar Kalian suka Kalian seneng Nah ini Keren Saya biasa pakai yang hijau Hijau kuning Muda lemon Nah ini Wow Mantap bukan ya Temen-temen ya Oke temen-temen yang belum like dan subscribe Boleh like dan subscribe Temen-temen ya Oke Warna cadangannya Ini pakai yang Klasik Matte 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 aja saya pakai yang matte Nah ini Keren Habis temen-temen ya Spotnya Spot dapat Nah Saya pakai yang blue Untuk yang second color nya Plat Plat itu Ada Putih Blue Sama hitam Saya pakai yang hitam Keren Tergantung temen-temen Nah light Ini lampunya temen-temen ya Stock light Atau xenon light Ini saya pakai xenon Nah bagus temen-temen ya Horn Ini klakson temen-temen ya Temen-temen Bisa pilih salah satu Nah Nah ini Ininya Nah ini Horn Ini cup depan temen-temen Bisa diganti Bisa dirubah Nah Sesuka temen-temen Ada stock horn Ini normal Punted horn Ini yang di depan ini Variasi di depan saja Atau carbon horn Ini yang Pakai karbon Bagus nih Temen-temen Saya pakai yang carbon Aja ya Keren ya Eckhouse nya Kita pakai Yang dual Ini dua ya temen-temen Eckhouse itu Kenal pot Pakai yang biasa Yang big Board Satu tapi Atau dual exit Acox Yang dua Yang ini Ini pembukaan bagus Yang level 4 Yang paling bagus temen-temen ya Vampire nya Kita kasih Depan Yang carbon juga Biar sama-sama bagus Breakers nya Ini buat Break Buat ini Nah ini Nah ini armor Kita upgrade yang paling tinggi aja Contohnya Nah ini Nah ini Yang sudah selesai Nah ini Saya sudah selesai edit Yang tadinya Kurang Bagus Nah ini Sekarang Jadi spot banget ya Ini tentunya Balap temen-temen ya Ini saya bermain Di GTA 5 Oke temen-temen Yang belum like Dan subscribe channel saya Boleh Tunggu like Dan subscribe channel saya Apabila Ada pertanyaan Seputar Playstation 2 Maupun Playstation 3 Boleh Comment di salah satu video saya Temen-temen ya Ini saya Untuk menutup Saya Pakai Drive Wah Mantap bukan Mobil paling keren Sendiri Ini cuacanya Kurang mendukung Ini sore Sore hari Oke